Intro Pangdam 1 Bukit Barisan Majenten IMS Fadilah berikan arahan kepada ratusan prajurit Kodim 0208 Asahan dan Batalion 126 Kale Cakti Asahan di lapangan Makodim 0208 Asahan Dalam arahannya, Pangdam berpesan kepada seluruh prajurit Kodim 0208 Asahan dan Batalion 126 Kale Cakti untuk mengingat tugas pokok TNI Pangdam juga berpesan kepada prajurit TNI untuk menjaga keutuhan NKRI bersikap humanis kepada masyarakat dan selalu siap bekerja sama dengan polri dan pemerintah untuk memberikan keamanan yang nyaman kepada masyarakat Selain memberikan arahan, Pangdam juga menyematkan rompi kepada Babinsa dan memberikan penghargaan kepada prajurit yang berprestasi Pangdam juga mengajak prajurit untuk menonton film TNI Untuk kejadian teror bom yang terjadi di Poltabes Medan TNI siap membantu kepolisian dan pemerintah untuk menyuarakan anti-radikalisme dan juga menjaga keamanan Di akhir kunjungannya, Pangdam menuliskan kesan dan pesan dalam kunjungannya dan juga ikut menanam pohon di lapangan Kodim 0208 Asahan Oh ya, tentu kita sangat menyesali masih adanya kejadian-kejadian bom teror kemarin ya Nah untuk itu kepada prajurit tentu kita membantu ikut membantu kepolisian, membantu pemerintah daerah untuk terus menyuarakan anti-radikalisme Semoga ke depan semakin tidak ada dan semakin aman dan nyaman di daerah kita ini Saya kira itu Apakah melibatkan prajurit yang paling bawah seperti Babinsa? Oh ya, Babinsa itu tentu kita libatkan Babinsa itu ada kegiatannya ada pembinaan teritorial Di dalam pembinaan teritorial itu dia ada pembinaan kepada generasi muda kepada anak sekolah, kepada semua komponen bangsa Tentu tidak sendirian, bersama-sama dengan polisi, dengan Pemda untuk terus menyuarakan, menyampaikan Tidak boleh ada ideologi lain Ada upaya-upaya apalagi sifatnya teror yang sangat mengganggu kita semua Dari Asahan, Sumatera Utara Rasir Terindo, Tribulata TV Salam Tribulata Terima kasih telah menonton!